Halo semuanya, kembali lagi di Exis Anime Channel. Kali ini channel Exis Anime akan sedikit membahas tentang karakter di anime One Piece yang memiliki kemampuan buah setan namun lebih sering memakai senjata untuk bertarung melawan musuhnya. Sebelum menonton kalian klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini, terima kasih. Langsung saja ini dia pemakan buah setan namun tetap memakai senjata untuk melawan musuhnya. Di dunia One Piece, seringkali kita melihat para pengguna buah setan menggunakan tinju atau teknik perkelahian milik mereka sendiri. Ada pun juga pengguna buah setan yang menggunakan perantara seperti boneka atau zombie untuk melawan musuh mereka tapi kali ini kita tidak akan membahas hal itu melainkan kita kali ini akan membahas pengguna buah setan yang menggunakan senjata untuk melawan musuh. Oke langsung saja yang pertama. Yang pertama Absalom. Dengan menggunakan kemampuan buah setan yang tidak terlihat atau buah bernama Suke Suke no Mi, Absalom mampu menipu daya musuhnya serta teman-temannya sendiri dengan menyembunyikan sebuah senapan kecil di punggung dan tangannya untuk mengalahkan musuh. Musuh takkan tahu karena senjata tersebut disembunyikan dengan menggunakan kemampuan buah setan yang dimilikinya. Yang kedua dari pulau Amazon Lily, Marigold dan Sandersonia dan meskipun keduanya memiliki kekuatan buah setan. Namun keduanya tetap menggunakan senjata seperti tombak pedang yang panjang untuk melakukan pertarungan secara langsung meski begitu keduanya juga masih bisa menggunakan kekuatan buah setan seperti semburan racun milik Marigold dan lilitan erat milik Sandersonia. Yang ketiga, Basil Hawkins pemilik kekuatan warah-warah no Mi di awal kemunculannya Hawkins sering menggunakan kekuatan buah setannya namun di negeri Wano Hawkins sekarang lebih terlihat memakai pedangnya meskipun kita tahu bahwa kekuatan Hawkins tersebut merupakan kekuatan di mana bisa membuat luka yang diterimanya berpindah ke boneka jerami yang secara langsung merupakan nyawa milik seseorang, jadi bisa diartikan bahwa Hawkins ini sebenarnya masih mengandalkan buah setan ketimbang pedang yang sering digunakan di negeri Wano. Yang keempat, Justus Kid di serial One Piece Captain Kid muncul pertama kali melawan Kuma yang mana kita ketahui kekuatan dari Jiki-Jiki No Mi ini yaitu pedang ataupun pistol dan dikumpulkan di lengan kirinya untuk membentuk sebuah lengan yang besar hampir mirip dengan Luffy. Dengan lengan yang besar itu Kapten Kid mampu meninju lawan-lawannya hingga berterbangan kesana kemari. Yang kelima, Kapon BG Meskipun sering menggunakan kekuatan buah setannya yaitu Shiro-Shiro No Mi sebuah kekuatan berubah jadi Kastil, BG sendiri lebih menggunakan kekuatan pasukan atau kru kapalnya yang sudah bersiap di dalam tubuhnya menggunakan meriam ataupun pistol yang sudah dibidik ke musuhnya. Hal ini bisa kita lihat bahwa meskipun BG memiliki kekuatan buah setan namun dia lebih mengutamakan kekuatan keluarganya untuk melawan sekumpulan musuh-musuhnya. Yang keenam, Edward Newgate atau lebih dikenal sebagai Shiro-Hige memiliki kekuatan Gura-Gura No Mi. Shiro-Hige menggabungkan kekuatan buah setan dengan tombaknya yang besar menggunakan kekuatan Gura-Gura No Mi sehingga efek yang dimunculkan memiliki pengaruh besar kepada musuh-musuhnya, meskipun tanpa senjata Shiro-Hige dengan menggunakan kekuatan Gura-Gura No Mi-nya saja dia sudah mampu meluluh lantahkan sebuah kapal ataupun sebuah negara. Yang ketujuh, Bartolomeu Kuma salah satu karakter yang memiliki banyak peran ini jarang sekali menggunakan kekuatan dari buah Nikyu-Nikyu No Mi miliknya, Kuma lebih sering terlihat menggunakan kekuatan dari manusia robotnya seperti tembakan laser ketimbang buah setan miliknya. Meskipun begitu kita pada akhirnya tahu bahwa kemampuan dari buah setan milik Kuma tersebut mampu melemparkan musuh ke tempat yang berbeda-beda dan jauh dari tempat asal orang yang dilempar sebelumnya seperti yang dilakukannya pada kru Luffy, meski begitu kita tahu bahwa Kuma lebih sering menggunakan kekuatan manusia robotnya ketimbang buah setan miliknya sendiri. Yang kedelapan, Brook memiliki kekuatan Yomi-Yomi No Mi dan tak ada yang spesial dari kekuatan ini selain bisa hidup kembali. Maka dari itu dulu Kapten Brook ketika masih hidup menggunakan kemampuan berpedangnya untuk bertahan hidup dan menjadi seorang Kapten Bajak Laut, senjata Brook sendiri sebenarnya tidak terlihat seperti pedang melainkan terlihat seperti tongkat yang melengkung di ujungnya tersebut dan ketika saat keadaan genting Brook dengan santainya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Yang kesembilan, Trafalgar de Lau atau yang sering dipanggil toral oleh Luffy ini memang seorang dokter pada awal kemunculannya. Namun ternyata Lau sendiri memiliki kemampuan berpedang yang mumpuni sehingga bisa dikatakan meskipun Kun Lau dalam keadaan terdesak Kun Di masih bisa bertahan hidup untuk melawan musuh yang lebih kuat di atasnya. Meskipun sampai saat ini saya masih belum tahu seberapa kuat Lau ini. Terima kasih telah menonton! Yang kesepuluh, Smoker seorang anggota Angkatan Laut karakter yang muncul untuk menangkap Luffy ini sering muncul di saat-saat yang dibutuhkan, meskipun terlihat garang Smoker lebih memilih keadilannya ketimbang mematuhi perintah orang lain. Hal ini terbukti Smoker selalu membantu Luffy dan krunya. Melihat dari kemampuan bertarung Smoker, tanpa menggunakan alat pun Smoker sudah sangat kuat dengan menggunakan kekuatan Moku Moku no Mi miliknya namun karena musuhnya kebanyakan memiliki kekuatan buah setan sehingga dirinya lebih memilih menggunakan sebuah senjata jub. Sebuah sebuah senjata yang bahan utamanya terbuat kairoseki atau batu laut di mana yang sudah kita tahu bahwa kairoseki ini memiliki efek negatif yang besar untuk melawan manusia pemakan buah setan. Yang ke sebelas, Baby Five. Pemilik kekuatan Buki-buki no Mi ini yang pada dasarnya mampu merubah tubuhnya sendiri menjadi senjata namun di beberapa episode Baby Five terlihat seperti bertarung menggunakan senjata dari luar tubuhnya hal ini meskipun memiliki kemampuan untuk merubah tubuhnya menjadi senjata namun dia masih memiliki kekurangan dalam pelepasan kekuatan miliknya atau memiliki batasan-batasan tertentu dalam menggunakan kekuatan miliknya seperti milik koper dari kru Luffy. Terima kasih telah menonton! Yang ke dua belas, Big Mom dan Kaido. Sudah menjadi tokoh besar di serial One Piece keduanya juga mampu menggunakan senjata seperti Big Mom menggunakan pedang dari topinya yang bernama Napoleon dan Kaido yang sering terlihat menggunakan gada atau palu besar yang dijinjing di punggungnya, dan senjata ini pun benar-benar digunakan mereka berdua saat di negeri Wano untuk bertarung satu sama lain. Senjata kekuatan mereka berdua jika ditambah dengan haki menjadi sebuah kekuatan penghancur yang besar dan mampu meledakan satu pulau sekaligus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!